Nursyah kembali membuat pernyataan soal putrinya Indah Permatasari. Rupanya Nursyah ingin punya menantu seorang ustad. Apakah itu alasan Nursyah tidak merestui pernikahan Indah Permatasari dan juga Ari Keriting? Menilai sikap sang anak berubah Nursyah pun menangis. Hingga saat ini perseteruan Nursyah dengan putrinya Indah Permatasari masih terus memanas. Terbaru Indah Permatasari membeberkan fakta mengejutkan tentang kriteria menantunya. Rupanya Ibunda Indah Permatasari mengaku sempat berharap ustad. Riza Muhammad bisa menjadi suami dari putrinya. Nursyah pun mengaku sempat menginginkan ustad. Muhammad Riza menjadi suami dari Indah Permatasari. Karena saya waktu mudanya ustad itu yang punya lesung pipit suaminya modelnya Indri Giana. Selalu saya meminta mudah-mudahan jodohnya Indah itu ungkap Nursyah. Ia mengaku terang-terangan berharap ustad. Riza Muhammad bisa menjadi menantunya. Pasalnya Nursyah selalu mendambakan Indah Permatasari mendapatkan suami seorang pemuka agama. Sambil menangis Nursyah menceritakan perubahan sikap dari putrinya. Ia menyebutkan selama 20 tahun Indah Permatasari selalu menuruti kata-katanya. Alhasil Nursyah tak setuju aktris yang pernah berperan dalam webseries Wedding Agreement The Series itu disebut Anak Nurhaka. Namun kini sang putri sedikit menunjukkan perubahan sikap. Hal itu diduga Nursyah lantaran sang putri terpapar hal yang tidak baik dari teman-temannya. Cuma karena ada keadaan, ada teman di luar sana punya sahabat di luar sana yang tidak jelas. Itu barangkali anak saya dicuci otaknya jelasnya. Indah Permatasari pun berusaha membuktikan kalau ia tetap menjadi anak yang berbakti. Diam-diam istri Ari Keritung itu ternyata membelikan tanah untuk keluarganya. Nasruddin lantas membeberkan harga tanah yang dibeli Indah Permatasari. Tidak dipungkiri harganya cukup mahal dan sudah sempat dinego sebelum dibeli. Nasruddin pun membeberkan kalau Indah Permatasari sudah sempat datang bersilaturahmi. Ia mengungkapkan kalau Ari Keritung mengantar tapi tak masuk ke rumah lantaran Ibunda Indah Permatasari, Nursyah masih tak suka kepada sang menantu. Sebelumnya Nasruddin berusaha bersikap netral meski sang istri membenci Ari Keritung mati-matian. Ia justru merestui hubungan Indah Permatasari dan Ari Keritung hingga sempat membohongi Nursyah terkait. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.